halo halo kawan-kawan semuanya maaf ya ini baru sempat bikin video lagi setelah beberapa hari off udah bikin video ya kebetulan hari ini panas dan saya hari ini ini pagi ya jam sekitar jam setengah 7 saya ada kesempatan untuk menjemur burung-burung labet saya kebetulan di sini sudah beberapa minggu ini hujan ya dan ini ada panas sedikit jadi saya manfaatkan untuk menjemur beberapa anakan labet dari kandang saya ya ini beberapa anakan ya yang saya sisihkan panen dari bulan ini ya ada beberapa ekor yang saya sengaja sisihkan dan ada juga beberapa siapan ya disini kita lihat untuk mutasinya ada pb kemudian ewing kemudian biola dan split ya beberapa split disini nah ini dia akan kawan-kawan ya hasil untuk panen dari bulan ini yang sebagian sudah saya jual untuk materinya sendiri ya masih standar kandang ya untuk mutasinya masih di sekitar biola pb ewing belum naik ke pf ataupun dunsalo untuk kita ya sebenarnya ada juga sih keinginan untuk upgrade materi ke materi yang lebih tinggi tapi semua lihat kondisi juga kawan-kawan ya kalau kita beternak labet kemudian kita juga ngoyo jatuhnya nanti juga tidak enak di belakangnya jadi untuk saya sendiri sih sebenarnya tetap upgrade untuk indukan-indukan saya seperti disini saya sengaja simpan ini untuk upgrade indukan juga ya kemudian nanti caranya beberapa materi ini kita silangkan akan menghasilkan varian baru seperti ini contohnya ya ini ada VODF ya atau produk pb saya silangkan dengan ewing ewing vio kemudian ini ada juga biola green ya biola kemudiannya split pb nanti kita akan coba pasangkan dengan jantan ini kebetulan ada beberapa pb juga yang split biola kemudian juga ada ewing juga yang split biola ya jantan jadi nanti kita tinggal pahir disitu kita akan menghasilkan biola pb atau kemungkinan biola ewing atau juga biola pb ewing ya jadi itu tadi kawan-kawan ya untuk saya sendiri menciptakan mutasi dari hasil ternakan saya sendiri jadi saya menciptakan split sendiri kemudian saya silangkan sendiri dan akan menghasilkan varian baru dari hasil ternakan saya sendiri juga sebenarnya bukan apa-apa juga ya disini saya juga menekan budget untuk pengeluaran membeli materi ya karena kalau kita turuti untuk membeli materi indukan lapet sendiri jadi juga pasti budgetnya akan banyak ya tapi kalau kita bisa menyimpan materi dari indukan kita sendiri tidak ada salahnya tidak apa-apa kawan walaupun mungkin untuk upgrade nya tidak terlalu cepat atau mungkin saat ini untuk kawan-kawan yang lain sudah sampai di pf atau kemungkinan di dunvalo ya kan jangan kita masih berkutar di seputaran mutasi pb pb ewing biola pb ewing ya dan masalah menurut saya karena bagi saya sendiri yang pertama untuk beternak lapet sendiri adalah kepuasan disini saya bila saya menyilangkan suatu mutasi dengan mutasi baru dan menghasilkan mutasi baru akan menghasilkan kepuasan sendiri untuk saya pribadi kalau ini biola blue pastel ya opalin pastel blue jadi kalau dilihat sekilas mirip pastel blue biasa ya tapi untuk biola pastel blue ini untuk karenanya lebih soft menurut saya nah kalau ini materi untuk mencetak ke pb ewing ya ini ada vodf atau broken pb kemudian satunya ada ewing yang biosf ya nah kemudian ini ada juga banyak ya pb pb disini ya nanti kita tinggal silangkan dengan ewing atau kalau bisa juga dengan biola disini nanti akan menghasilkan beberapa varian anakan jadi untuk saya pribadi seperti itu kan kawannya cara menambah materi ternakan saya saya menghasilkan beberapa anakan kemudian kemudian ada sebagian yang saya keep atau saya simpan sendiri untuk materi kemudian mereka saya silangkan dan akan menghasilkan anakan baru ini ewing ya speed bio split pb oke kemudian kita lah bisa lihat disini ada beberapa juga eh indukan ini calon juga biola pastel blue ya nanti kita bisa pair dengan pasangan yang solid ya agar menghasilkan warna solid eh bukan warna pastel kemudian ini juga ada siapan jadi seperti itu tadi untuk trik yang saya gunakan untuk menambah materi di kandang ternak saya ya jadi saya tidak melulu membuang uang untuk menambah materi baru jadi setiap panen saya usahakan untuk menyisakan satu atau dua ekor anakan ya yang nantinya akan saya pakai untuk materi dan usahakan bila kita menyisihkan anakan kita cari yang markingnya bagus ataupun sebelnya bagus kemudian viscarinya juga bagus karena itu nantinya untuk indukan jadi seperti itu tadi ya yang saya lakukan untuk menambah materi di kandang ternak saya sendiri nanti lama kelamaan tanpa kita sadari tiba-tiba materi kita sudah banyak kawan-kawan jadi dengan demikian kita bisa memanage keuangan kita dan sisa dari penjualan anakan kita bisa putar untuk kebutuhan burung kita oke itu saja ya untuk video saya hari ini menjemur anakan di pagi hari next kita akan bahas lagi lebih banyak lagi manajemen bagaimana secara sukses berternak burung labet selamat menikmati selamat menikmati